Dan dulu kalah di sebuah desa terkenjil di daerah Kalimantan Barat Indonesia Hidupan seorang janda tua yang bernama Ibu Dami Dengan dua orang putrinya yang cantik di lintas Mereka bernama Laras dan Dini Mereka tinggal di sebuah umur yang tertetak di ujung desa Sejak ayah mereka meninjau, kehidupan mereka menjadi susah Ayah mereka tidak meninjaukan kata warisan segitu Dami Untuk melakui kebutuhan hidup mereka Ibu Dami bekerja di sawah atau badan-bahan lain sebagai buku-buahan Sementara pergi sukunya Laras Ia bersifat sangat jauh berbeda dengan lainnya Ia bersifat sombong, congkak, dan menangkap Selain itu, ia juga seorang gadis yang malas Kerjanya hanya bersoleh dan melagumi kecantikannya di depan jenis Ia sama sekali tidak mau membantu hidungnya menjadi hati Setiap kali ibunya menangkapnya pergi ke sawah Ia selalu menolak Aku memang perempuan tercantik di negeri ini Benarkan adikku saya, ia lagi merasa ketika kamu yang budik Ya kak, maka memang cantik Apalagi jika kakak bisa membantu hidungnya Apa bentukmu? Katakan sekali lagi Mau benar-benar, kakak Aku tidak mau mau semuanya kelihatan macam-macam Ya kakak memang cantik Kau suka kakitah bukanku Ya kakak, tapi ingat Jika kau mau mencari, aku akan lebih mencari Kemudian telah tas meninggalkan adiknya Dan kembali mengambil kecantikannya di depan jenis Ia sama sekali tidak mau membantu ibunya mencari hati Setiap kali ibunya mengajaknya pergi ke sawah Ia selalu menolak Nah, ayo lanjut ke sawah Ke sawah? Aku tidak mau Pergi saja Terima kasih 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 Bapak-bapak terima kasih Terima kasih Kepada ibu Kamu itu Dan ibu Jangan sama-sama Kepada ibu Sudah-sudah Ibu saja pergi sana bersama si Dewi Tidak mungkin lagi Ada orang yang mau Kesama ibu yang sudah pergi ke itu Masih 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 Yang sudah ibu Bersama lantai Dan kekikian ke sawah Tidak ada Ayo kita pergi ke sawah Setelah ibu dan Dewi Pergi ke sawah Laras pun kembali ke rumah Saat dia ingin kembali Mempercantik wajahnya Ternyata Alat-alat Percantikan Yang dia miliki Sudah habis Laras Mereka merasa kesal Yang dia lakukan Hanya mendang-mandir Takkan soal Ia pun selalang Sampai ke Terima kasih Alat-alat Alat kecantikan ku sudah habis Ku harus segera Membelikan yang baru Baras Ibu masih lelah Yang ini saja ya Tidak Aku sekarang Bapak Ibu masih lelah Kau jangan ku campur Sudah tidak Tidak ku lelah Jadi Kau Tidak ku lelah Tidak ku lelah Tidak ku lelah Kak Kita Tidak ku lelah Kenapa Maka begitu Seharusnya Kalian itu Tidak ku lelah Lihat Tidak ku lelah Yang tidak terkurus Apalagi Bantu kalian yang kotor Sudah ikut Sudah bau Teriput Ya jelas Selalu Malu Walaupun sedih Sang ibu pun Menuruti permintaan Putrinya Setelah itu Berangkatlah Mereka Kepasar Secara beriringan Laras berjalan Di depan Sedangkan Ibu nya Mengikuti Dari belakang Dengan Membawa Pelanjang Meskipun Mereka Satu keluarga Penampilan mereka Kelihatan Sangat berbeda Seolah-olah Mereka Bersama keluarga Yang sama Cepat dong Laras sangat cantik Dengan pakaian yang bagus Sedangkan Sampi ibu Dan adiknya Kelihatan Sangat susu Dengan pakaian Yang sangat kosong Di tengah perjalanan Laras berkumpul Dengan temannya Yang tinggal Di kampung lain Hai Laras Ya Tidak kemana kamu Kekasar Lalu Siapa yang Di belakang itu Apakah dia ibu Ya tentu saja Saya bukan ibuku Mereka adalah Pembantu-pembantuku Aduh Laras sudah cantik Baik kalau mau Membawa Pembantu-pembantunya Pembantu-pembantu Pembantu pasang Gua-gua Neng-neng guanya Mengapa gak berbicara itu Kepada dia Gua-gua Coba Tuhan membantu Jangan Pembantu Neng guanya Gua manis Seperti membelinya Oh makasih Bilih neng Kejaminan nih Seperti neng Banyak Sini Sini Ini Pembantu-pembantuku Boleh Terima kasih ya Semoga Semoga kita Bercantik Baik Ayo Pembantu-pembantu Sekarang kita harus Pergi ke tempat Kecantikan Sang ibu Tetap saja Tidak menjawab Pertanyaan Anaknya Ternyata Ia sedang berdoa Kepada Tuhan Agar Memhukum Anaknya Yang Tuhan Laras Melihat Mulutnya Komat kami Sambil Mengadarkan Kepada Anaknya Ke atas Ibu Ibu Kenapa Ibu 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 Berikanlah dia hukuman yang simpan teman-teman Beberapa saat kemudian Tiba-tiba langit mudah Petir menyambat-nyambat Dan suara putut terkenuh Memelukarkan dunia Hujan berang putut Melah-lahan Saki laras berubah menjadi batu Dan laras pun mulai panik Ibu Ibu apa yang terjadi kemarin Ibu Maafkan ibu Maafkanlah Ibu Maafkan ibu Maafkan ibu Maafkan ibu Sang ibu dan adiknya menangis Melihat anak dan kakaknya berubah menjadi batu Namun apa sudah dibuat Nasi sudah menjadi kubur Hukuman itu tidak dapat dindari lagi Gadis durhangka itu hanya bisa menangis Dan menangis menyesali perbuatannya Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu Saki ibu masih melihat air menetes dari kedua mata anaknya Semua orang yang lewat di tempat itu juga ikut menyaksikan peristiwa itu Tidak beberapa lama kemudian cuaca pun kembali seperti sedia kalah Seluruh tubuh laras telah menjelma menjadi batu Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan bersandar ke tepi Oleh masyarakat ke tempat Batu itu mereka beri nama Batu Merahir Sekian dan terima kasih Terima kasih